Pemirsa 3 orang petugas keamanan komplek dan 1 orang dewasa, maksud kami 1 orang warga di salah satu komplek perumahan di kawasan Balai Endah, Kabupaten Bandung, menjadi korban penyerangan oleh setiap kelompok orang bersenjata tajam pada minggu malam lalu. Video pasca penyerangan tersebut pun viral di media sosial. Seperti inilah suasana tempat kejadian perkara pasca penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap 3 orang petugas keamanan dan 1 orang warga di sebuah komplek di kawasan Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung pada minggu malam lalu, 5 Desember 2021. Akibat aksi penyerangan tersebut, 3 orang petugas keamanan komplek yang bernama Agus, Agung, dan Rian, serta 1 orang warga bernama Aryo mengalami luka bacokan di sekujur tubuh hingga harus dilarikan ke rumah sakit Ah Ihsan Balai Endah guna mendapat penanganan medis. Menurut saksi mata Tora, peristiwa penyerangan tersebut membuat 4 korban tak berdaya dan tak mampu melawan. Setelah melakukan penyerangan, sejumlah tersangka yang diduga 30 orang kemudian melarikan diri. Kayak awal mulanya mah yang ini yang jaga lagi diam aja, lagi jaga keamanan, ternyata datang, kurang lebih 4 mobil, 7 motor, gak tau ngobrol apa-apa, langsung penyerangan. Iya, ada penyerangan, sempat ditahan dulu, itu cuman gak tau ada emosi apa atau gimana, langsung terjadi. Pasca penyerangan brutal, petugas kepolisian sektor Balai Endah sudah berhasil mengamankan 4 orang tersangka berinisial RH, RL, RS, dan H. Menurut Kanit Reskrim Polsek Balendah, Iktu Asep Ahmad Nuron, diduga pelaku berjumlah lebih dari 10 orang, dan pihaknya kini masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif penyerangan tersebut. Dibantu oleh dari Resmob, juga dibantu oleh satuan unit Tanor, Polres, dan juga Polres dengan Pakasat. Namunlah sekitar jam 3 di Indonesia tadi, 3 sebuah tadi, kita terhamankan 4 orang, kita kemah 4 orang. Saat ini possek Balai Endah masih mengamalkan pemeriksaan, untuk mengetahui mungkin motif atau tujuan dari pengagaman tersebut. Dari hasil pemeriksaan dari para korban, dari hasil pemeriksaan itu datang 4 unit mobil yang datang dengan beberapa motor, mungkin pikiran lebih dari 10 orang. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan saksi-saksi untuk memburu pelaku lainnya yang sudah dikantong identitasnya. Hingga kini polisi masih belum mengetahui motif dibalik penyerangan tersebut, karena masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, 3 orang korban yang merupakan petugas keamanan kompleks sudah diperbolehkan untuk pulang. Sementara, 1 orang warga atas nama Aryo masih harus menjalani rawat inap di rumah sakit karena mengalami banyak luka bacokan di sekujur tubuhnya.